Kita jahilat, ambil gosok, gosok, berjemahin, selesai. Hebatnya apa? Orang berjalan-jalan lebatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan, cintikan video bersama dengan Habib Omar bin Mohdor Al-Haddad, yang disitu mengatakan, hebatnya baca kitab kuning, gimana? Tinggal foto, terus translate di Google, selesai. Ini loh perilaku-perilaku orang-orang songong, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi jahilnya itu murok, gabun, bersusun, berlapis-lapis. Mending diam, tidak usah ngomong seperti itu. Ini sangat menyakitkan statement seperti ini. Bagaimana pesantren yang ada di Nusantara mengajarkan ilmu, alat untuk membaca kitab kuning, Nahmu, Sorof, sampai Balagoh. Dramatika Arab dipelajari di seluruh pesantren di Nusantara. Ini ada orang-orang yang sok-sokan hari ini mengaku sebagai cucu Nabi lagi. Statementnya, aduh, hebatnya membaca kitab kuning, gimana? Tinggal dipotong, ditranslate, di Google, selesai. Ini Masya Allah, orang-orang seperti ini, apakah mereka lupa? Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di dunia adalah untuk menyembah Allah. Ya tolonglah menghargai dikit. Tolonglah berpikir yang realistis. Jangan ngawur-ngawuran seperti itu. Dan kita semua tahu pada saat seseorang itu membaca, bisa membaca kitab kuning, terus seseorang bisa membaca kitab kuning karena belajar bukan satu atau dua tahun, berpuluh-puluh tahun tentang ilmu gramatika Arab. Ini tujuannya adalah biar kebodohan di dalam dirinya itu hilang. Dan salah satu kewajiban menunaikan tolabul ilmih karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan minal mahti lalahdi. Tentunya seperti itu. Kalau berbicara praktis-praktisan sebagaimana yang disampaikan Kabib Umar bin Muhtur Al-Haddad ini, ini ya apa yang mungkin seumpah, wah setiap kitab itu dipoto terus kita translate. Kan enggak mungkin. Iya kalau sesuai dengan analisa. Sesuai dengan maksud dan tujuan. Kalau menceng, nah ini loh. Makanya pentingnya belajar yang di situ-itu ada gurunya di sini. Kalau mereka mengandalkan googling translator, ya makanya muncullah orang-orang yang seperti Kabib Umar bin Muhtur Al-Haddad ini nyepelek nih, nyepelek nih. Dan ini seharusnya menjadi perhatian untuk para santri, para muasis pondo, untuk para gai-gai. Jadi mereka itu ngawur. Dampak dari ngawur ini ngeri. Itu melemahkan semangat sahabat-sahabat santri dalam mencari ilmu, tolah pula ilmi. Terus apa gunanya kita belajar Nahmu Sorob kalau begini, kalau model begini. Kan begitu. Bertahun-tahun loh. Belajar Nahmu Sorob. Nah ini disepelekan oleh seorang Kabib. Apa yang dibanggakan membaca kitab kuning? Ini faktor real, bukti nyata. Yang kalian anggap wali itu Manro'a Mingkum Mungkaron menjadi Manro'a itu. Karena tidak belajar gramatika Arab itu. Saya yakin Manro'a Mingkum Mungkaron berubah menjadi Manro'a itu. Yang Manro'a itu Vingilnya Vingil Madi yang mempunyai fa'il yang marjeknya kembali kepada Man. Itu menjadi Aku. Padahal itu hadis. Berarti Aku itu kepada kancing Nabi. Ya seumur diartikan bulet itu dilunder. Ya karena tidak pernah belajar. Saya pastikan tidak pernah belajar gramatika Arab. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana itu Vingil, mana itu fa'il, mana itu mafgul. Terus marjeknya kepada siapa? Wadhalika isim isyaroh malah dikatakan ini lisan apa yad apa kolb. Bagi itu. Ya karena tidak pernah belajar tentunya seperti itu. Ini ada lagi. Si Kabib Umar bin Muhtar Al-Haddad ini mengatakan apa sih kebanggaan bisa baca kitab kuning. Tapi yang jelas dengan kita belajar gramatika Arab tentunya kita tahu bahwa Al-Quran, Al-Hadis itu semuanya bahasa Arab. Kenapa tidak menyalahkan orang yang belajar gramatika Arab? Biar kalian digebuki orang senusantara, santri senusantara, biar remuk sekalian. Ini mulut-mulut sampah seperti ini. Payah ini. Parah lah. Tidak bisa dibiarkan orang-orang seperti ini. Ini menyepelekan tradisi pesantren yang mengajarkan ilmu gramatika Arab. Ya sebagaimana kita ngaji Al-Quran. Terus tahu nurmati ketemu wahu dibaca edar apa edom apa ikhfa. itu kan ada ilmu. Namanya ilmu tajwid, ilmu alatnya. Cara membaca Al-Quran secara benar. Makanya para kabib ini kebingungan. Seumpama ditanya nurmati bertemu dengan bak, mereka bingung. Tidak bisa menjawab. Dibaca edar. Kok bukan dibaca edom. Juga bukan. kelihatannya akan itu. Merah-berah akhirnya bingung. Mereka tidak bisa menjawab. Ini loh yang hari harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai mereka-mereka itu mempengaruhi saudara-saudara kita yang masih awam, yang semangat untuk belajar Islam dari dari step by step. Jadi sebelum mengkaji ilmu dan semua ilmu yang ada di dalam Islam itu bertuliskan Luhutul Arufiyah. Kita harus tahu ilmu alatnya untuk mendeteksi lafat-lafat yang ada di dalam Luhutul Arufiyah. Jangan sampai Ja'a Zaidin panik kata Gus Kausar. Ja'a Zaidun Ro'a itu Zaidan Marortu Bizeidin. Coba kalau kita foto kita translate cuma artinya saja kita tidak tahu Ja'a itu posisinya menjadi apa Zaidun kenapa dibaca Dundak Dan atau Din stres kan? Wah payah ini. Inilah orang-orang bodoh tapi sok kemintar ngakunya pintar tapi sebenarnya bodoh ya akibatnya dolla wa dolla dia sudah tersesat dan menyesatkan seupama ada yang terpengaruh dengan omongannya dan ini tugas kita bersama untuk menyadarkan saudara-saudara kita terima kasih tetap NKD harga mati dosantara milik kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak